Selamat datang di channel Wilayah Tutorial Pada video ini saya akan memberikan tutorial atau trik kepada anda yang hobi editing Cara memberikan efek garis bergerak pada aplikasi Kain Master Buat anda yang masih pemula dalam menggunakan aplikasi Kain Master Anda bisa coba lakukan cara ini untuk memberikan efek garis bergerak pada aplikasi Kain Master Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng Agar anda tidak ketinggalan dari setiap video yang akan di upload oleh channel Wilayah Tutorial Jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel Wilayah Tutorial ke sosial media yang anda punya Oke kita bisa langsung ke tutorialnya Angkah yang pertama yang perlu anda lakukan klik media untuk memasukkan latar belakang terlebih dahulu Kemudian klik pada latar seperti ini Silahkan pilih untuk latar belakang pilih warna apa dan di Kain Master ini sudah beberapa ada disini Klik aja warna hitam untuk rekomendasi dari saya seperti ini Kemudian disini anda bisa perpanjang sedikit durasi pada latar belakang Silahkan hapus salah satu Nah disini kita tarik untuk memperpanjangnya Lalu selanjutnya untuk memberikan garis bergerak pada aplikasi Kain Master ya Anda klik bagian lapisan yang ada disini Nah kemudian klik bagian tulisan tangan Seperti ini ya klik tulisan tangan Dan kemudian disini akan ada beberapa pilihan ya Ini adalah untuk kotak untuk efek-efeknya Ada kotak ada lingkaran ada Z ada X Kalau kotak seperti ini nanti maka ketika anda tekan dan tarik garisnya akan menjadi kotak seperti ini Nah dapat anda lihat ya Jadi dia akan menjadi kotak Kemudian selain itu disini ada warna Dan disini kalian bisa pilih untuk warna pada efek garis tersebut Ada warna hijau, kuning, merah dan sebagainya Kemudian jika anda sudah memilih pada salah satu warna Klik aja centang Lalu disini ada ukuran ya Di bagian sini adalah ukuran pada efek lingkaran atau efek garis bergerak tersebut Jadi anda bisa pilih untuk ukurannya Saya pilih aja yang ini Kemudian saya hapus dulu yang ini ya Oke saya klik kemudian saya hapus Lalu klik lapisan tulisan tangan Tarik seperti ini Nah ini sudah agak besar ya Kemudian nanti kalian bisa atur sendiri untuk pergerakan efeknya Kemudian agar bisa bergerak Kalian klik bagian animasi masuk disini ya Nah ini namanya animasi masuk Kemudian kalian bisa cari animasi yang kalian inginkan Disini banyak sekali animasi yang sudah disediakan oleh aplikasi Kain Master ini Nah biasa yang saya gunakan ini usap-usap ya Usap ke kanan Jadi seperti ini Nanti kalian bisa atur-atur sendiri untuk memberikan garis bergerak pada aplikasi Kain Master ini Kalian bisa ganti dengan X mungkin Dan disini kan ada X ya Kalian pilih seperti ini Kalian tarik aja nanti hasilnya akan seperti ini Oke seperti itulah cara memberikan efek garis bergerak ya Sangat Mungkin itu saja untuk video kali ini Yaitu cara memberikan efek garis bergerak pada aplikasi Kain Master Semoga video ini bermanfaat Sekian dan terima kasih Sub indo by broth3rmax selamat menikmati